Hai saya Jok, balik lagi di Dinding Jok Kisah kali ini termasuk kejam dan sadis Bahkan banyak yang menyamakan kasus ini dengan kasusnya Junko Furota yang di Jepang Nah, kita langsung mulai ya Gadis santik yang berasal dari Vietnam ini bernama Chauty Maiduyen Sehari-hari dia disapa dengan nama Duyen Duyen yang berusia 22 tahun pada saat itu Adalah seorang mahasiswi di Universitas Pertanian dan Kehutanan di Taingyoyen University Keluarga Duyen ini adalah keluarga yang harmonis dan bahagia Orang tua Duyen memiliki pekerjaan sebagai petani Dan mereka juga berjualan ayam hidup di pasar Muongtan Di sana mereka membuka kios kecil untuk berjualan ayam hidup dan ayam potong Mereka juga melayani pesan lain antar ke rumah pelanggan yang memesan lewat telepon Dan yang bertugas untuk mengantar pesanan biasanya adalah Duyen Duyen adalah puteri pertama dari pasangan Cao Fan Hung dan Tran Thi Hin Dia juga mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Cao Ti Luan Duyen ini memang dikenal sebagai anak yang berbakti Dia selalu membantu kedua orang tua yang berjualan di pasar Muongtan yang berlokasi di Vietnam Utara Keluarga Duyen ini termasuk keluarga yang cukup berada Mereka tidak pernah kesusahan sama sekali dalam masalah keuangan Mereka bahkan membangun rumah besar dan membeli banyak perabotan mewah Karena ukurannya yang sangat besar Rumah mereka mendapat posisi nomor dua yang terbesar di daerahnya Dari sini kita bisa melihat bahwa keluarga Duyen memiliki segalanya Harta yang melimpah dan keluarga yang harmonis Namun siapa sangka dibalik semua itu Ternyata ibunya Duyen yang bernama Tran Thi Hin Memiliki rahasia bisnis sampingan pribadi Diam-diam ibunya ini adalah seorang pengedar obat-obatan terlarang Ibunya Duyen memiliki banyak kenalan sesama pengedar Salah satunya adalah pasangan suami istri Yang bernama Vifantuan dan Viti Tu Karena sudah kenal dekat Vifantuan tidak segan-segan memberi pinjaman hutang Dalam transaksi jual-beli dengan ibunya Duyen Awalnya semua berjalan lancar Tapi pada tahun 2009 Ibu Duyen tiba-tiba menghilang dan memutus kontaknya dengan Vifantuan Semua ini dikarenakan Ibu Duyen tidak bisa membayar hutang yang berjumlah 300 juta dong Atau sekitar 190 juta rupiah Seiring dengan berjalannya waktu Ibu Duyen meneruskan hidupnya dengan damai dan melupakan hutangnya Hingga akhirnya pada tanggal 31 Januari tahun 2019 Seperti biasanya Ibu Duyen Said itu Lagi berjualan ayam di pasar Namun sialnya Hari itu Dia bertemu dengan Vifantuan yang kebetulan tengah berkunjung di pasar Muongtan Dan tanpa basa-basi Vifantuan langsung menagi hutangnya yang tak kunjung lunas tersebut Tentu saja pertemuan itu membuat Ibu Duyen kaget dan merasa cemas Namun dia berusaha untuk menenangkan Vifantuan Dan meminta kelonggaran waktu untuk membayar hutang-hutangnya itu Walau sedikit kecewa mendengar jawabannya Ibu Duyen ini Vifantuan mencoba untuk bersabar Tapi rupanya Vifantuan Terus kepikiran hutangnya Ibu Duyen yang nominalnya terhitung banyak Dan itu membuatnya dia merasa gelisah Dia akhirnya menelpon temannya yang bernama Bui Fan Chong dan Fon Fan Hung Untuk membahas mengenai cara menagi uangnya kembali dari Ibu Duyen Keesokan harinya pada tanggal 1 Februari tahun 2019 Vifantuan akhirnya menemui dua temannya tersebut Mereka berdua dimintain tolong untuk membantunya menagi hutang ke Ibu Duyen Apabila berhasil Mereka berdua akan diberi upah sebesar 50 juta dong Atau setara dengan 32 juta rupiah Nah Pada saat mereka berdiskusi itu Bui Fan Chong mengatakan kalau ibunya Duyen juga berhutang pada dirinya sebesar 30 juta dong Atau 19 juta rupiah Hutang tersebut rupanya belum pernah dibayar sejak tahun 2017 Mereka semua berkumpul di kediaman rumah Bui Fan Chong Yang terletak di area 11 provinsi Dien Bien Akhirnya Terkumpul 6 orang Yaitu Vifantuan Bui Fan Chong Fon Fan Hung Pan Fan Niem Long Fan La Dan Long Fan Hung Dalam pertemuan itu Mereka berenam mendiskusikan cara paling efektif dalam menagi hutang ibunya Duyen Menurut Bui Fan Chong Menurut Bui Fan Chong Menurut Bui Fan Chong pun akhirnya menyetujui rencana Vifantuan Dia pun memanggil tiga personel lainnya Untuk bergabung dengan mereka dalam misi menagi hutang ini Pada hari Senin Untuk diantar Duyen yang sudah biasa dengan situasi ini Tanpa merasa curiga sedikit pun Langsung memberi nomor HPnya Setelah mendapatkan nomor ponselnya Duyen Fon Fan Hung pun berlalu dengan membawa bungkusan yang berisi potongan ayam yang dia beli Tidak lama kemudian HP Duyen berbunyi Rupanya Fon Fan Hung memesan beberapa ekor ayam hidup Dan meminta Duyen untuk segera mengantarkannya ke lokasi yang ditentukan oleh Fon Fan Hung Tanpa berlama-lama Duyen segera menyiapkan pesanannya Fon Fan Hung itu Lalu mengantarkannya dengan mengendarai sepeda motor Dan mengenakan helm yang berwarna putih biru Setelah Duyen sampai di tempat yang ditentukan Fon Fan Hung pun berada di sana Menunggu tanpa Duyen sadari Kawanan Fon Fan Hung semuanya bersembunyi di sekitar lokasi tersebut Saat Duyen sedang mengeluarkan ayam-ayam yang dia bawa Fon Fan Hung mengendap-ngendap dari ala berakang Dan tiba-tiba Fon Fan Hung langsung mencekik lehernya Duyen Kemudian dia dan kawanannya memasukkan tubuh Duyen Kedalam truk mirip Fon Hung yang terparkir tidak jauh dari lokasi kejadian Mereka semua mengendarai truk tersebut Menuju rumah Fui Fan Hung Sedangkan Fon Fan Hung yang masih berada di lokasi kejadian Membereskan barang-barang Duyen Termasuk membawa motor Duyen untuk disembunyikan Setelah misi penculikan berhasil Fui Fan Hung pun segera menghubungi Fui Fan Ton Dan Fui Fan Ton pun langsung menghubungi tahu ibunya Duyen Untuk segera membayar hutangnya Kalau mau anaknya selamat Setibanya di rumah Fui Fan Hung Duyen sempat melarikan diri Namun tertangkap oleh kawanannya Fui Fan Chong Hal ini membuat Fui Fan Chong marah Dan mengurung Duyen di dalam kamarnya yang sangat sempit Di dalam kamar tersebut Duyen diperkosa habis-habisan oleh kawanan Fui Fan Chong Mereka adalah Pan Fan Nen Long Fan La Dan Long Fan Hung Di saat aksi tersebut sedang berlangsung Teman Fui Fan Chong yang lain datang berkunjung Namanya adalah Pan Fan Dung Lalu Fui Fan Chong juga mengejar temannya ini Untuk mencicipi tubuhnya Duyen Tentu saja ajakan ini tidak ditolak oleh temannya tersebut Jadi keempat pria itu Tidak puas-puasnya menggilir tubuh Duyen satu persatu Yang gilanya Istri Bui Fan Chong yang bernama Bui Ti Kim Tu Menyaksikan langsung perbuatan keji tersebut Namun dia diam saja Karena takut dengan suaminya itu Selama dua hari Tubuh Duyen diperkosa terus menerus oleh mereka berlima Secara bergiliran Sampai Duyen sekarat dan tidak berdaya Keesokan harinya di tanggal 6 Februari tahun 2019 Bui Fan Chong pergi ke rumah Fui Fan Ton Bersama Von Fan Hung dan seorang anggota baru bernama Cham Fan Chong Untuk mendiskusikan perkembangan serta langkah Yang akan mereka jalankan berikutnya Bui Fan Chong juga menceritakan keadaan Duyen yang semakin lemah dan sekarat Bahkan dia sudah tidak mau makan sama sekali Mendengar itu Fui Fan Ton mengatakan agar Duyen segera dilenyapkan saja Toh ibunya juga tidak ada inisiatif untuk menebus anaknya Perlu kalian ketahui Dua hari sebelumnya Fui Fan Ton sudah menghubungi ibunya Duyen Dia memberitahu bahwa puterinya disandera Tapi ibunya Duyen memutuskan untuk tetap tidak mau menebus hutangnya Jadi dari pertemuan ini Mereka semua akhirnya pulang ke rumah masing-masing Hanya Von Fan Hung dan Cham Fan Chong Yang ikut pulang ke rumah Bui Fan Chong Untuk menikmati tubuh Duyen sekali lagi Setibanya di rumah Bui Fan Chong Rupanya Tan Fan Niem Long Fan La Dan Long Fan Hung juga sudah ada disana Enam orang kawanan Bui Fan Ton ini berkumpul di kamar Chong Dan bergiliran menikmati tubuh indah Duyen yang sudah lemas itu Istri Bui Fan Chong yang menyaksikan perbuatan biadab tersebut Merasa muak Dia marah terhadap suaminya Karena kamarnya digunakan untuk perbuatan hina tersebut Chong lalu menyuruh kawan-kawannya untuk memindahkan tubuh Duyen ke ruang tamu Dan disana mereka membentangkan kasut di lantai Lalu meneruskan permainan keji tersebut Tanpa memperdulikan kondisi Duyen Aksi itu terus berlanjut hingga pukul setengah sebelas malam Sesuai perjanjian sebelumnya Bui Fan Ton akhirnya datang ke rumah Bui Fan Chong Dan turun tangan Ikut membantu teman-temannya menghabisi Duyen Mereka langsung membawa Duyen ke rumah kosong yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari rumahnya Bui Fan Chong Setelah sampai disana Bui Fan Chong mengambil nuncaku Dengan alat tersebut Bui Fan Chong mencekik leher Duyen hingga tidak bernafas lagi Lalu Bui Fan Chong memerintahkan kepada istrinya Untuk membersihkan tubuh Duyen Dan kemaluannya Guna menghilangkan bukti sperma dan sidik jari mereka Setelah semuanya beres Mereka meninggalkan jasad Duyen dalam keadaan setengah polos Duyen hanya mengenakan atasan lengan panjang Serta wajahnya tertutup dengan sebuah helm sepeda motor Di tanggal 7 Februari tahun 2019 Sekitar pukul 10 pagi Bui Fan Chong beserta istrinya Berpura-pura menemukan mayat Duyen di rumah kosong tersebut Lalu dengan wajah panik Mereka kemudian melaporkannya ke tetangga Namun ada tetangga yang tidak percaya dan curiga Menurut kesaksian tetangga ini Selama 3 hari sebelum penemuan jasad Duyen Selalu terdengar musik non-stop yang diputar dengan volume suara yang keras Berasal dari rumahnya Bui Fan Chong Bahkan sampai dini hari pun Bui Fan Chong dan kawanannya masih terdengar aksi berpesta Tidak ada yang berani menegur atau mengecek rumah itu Dan di hari penemuan jenazahnya Duyen Banyak hal yang mencurigakan Sehingga polisi pun membawa kembali Bui Fan Chong dan istrinya ke kantor polisi Pihak polisi distrik Dien Bien juga membawa jasad Duyen ke rumah sakit setempat Untuk dilakukan autopsi lebih lanjut Dari hasil autopsi itu Polisi menyimpulkan sebelum meninggal Duyen diperkosa terlebih dahulu dan kemudian dicekik hingga tewas Penemuan jasad Duyen tersebut Sempat menjadi viral di Vietnam Utara pada saat itu Banyak masyarakat Vietnam yang bersimpati dengan keluarga Duyen Terutama dengan ibunya Apalagi Ibunya sempat menunjukkan kesedihannya melalui akun media sosialnya Sehingga makin banyak orang-orang yang terharu melihat kesedihan ibunya Duyen ini Namun siapa sangka Semua itu hanyalah sandiwara Karena ibunya Duyen ini dari awal sudah tahu Kalau anaknya dicuri oleh Vivantuan dan kawanannya Supaya dia bisa segera menurun nasi hutang-hutangnya itu Selama beberapa hari Kepolisian Dien Bien dibantu pemerintah setempat Akhirnya berhasil mengungkap kasus ini Dari penelusuran orang yang terakhir kali berhubungan dengan Duyen Polisi berhasil menangkap Von Van Hung di kediamannya tanpa perlawanan Pada tanggal 10 Februari 2019 Polisi juga berhasil menyita barang-barang Duyen yang disembunyikan Von Van Hung di sejumlah tempat Dari hasil interogasi polisi terhadap Von Van Hung dan Bui Van Cong Semua nama-nama yang terlibat pun akhirnya terungkap Tidak terkecuali dengan ibunya Duyen Yakni Tranti Hien Yang sebenarnya tahu alasan putrinya menghilang Karena ibunya Duyen ini juga terlibat dalam jaringan perdagangan obat-obatan terlarang Dia berusaha menutupi rahasianya dari polisi agar dia tidak tertangkap Setelah melalui berbagai investigasi Akhirnya Kejaksaan Agung Provinsi Dien Bien Memfonis para terdakwa sebagai berikut Tranti Hin difonis 20 tahun penjara atas tuntutan perdagangan obat-obatan terlarang Bui Ti Kim Tu alias istrinya Bui Van Cong difonis 3 tahun penjara atas tuntutan tidak melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh suaminya Tam Fan Cong difonis 9 tahun penjara atas tuntutan pemerkosaan Pan Fan Dong difonis 10 tahun penjara atas tuntutan pemerkosaan Dan keenam pelaku lainnya Yaitu Vy Fan Tuan Von Fan Hung Luan Fan Hung Luan Fan La Dan Pan Fan Nien Difonis hukuman mati Atas tuntutan perdagangan obat terlarang Penculikan Pemerkosaan serta pembunuhan Satu hal yang mengujudkan Dan tidak diduga sama sekali adalah Pelaku yang menjadi penyepat utama kematian Duyen adalah ibunya sendiri Duyen dijadikan sebagai korban pembunuhan Gara-gara ulah ibunya yang enggan untuk membayar hutang-hutangnya Dengan kata lain Ibunya Duyen tahu tentang penculikan Duyen Akan tetapi Dia membiarkan saja anaknya itu disiksa hingga tewas Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton!